Bersama si Otan Aduh, aduh, Tante Yustiana mau ngapain tuh? Kok mukanya garang banget? Otan takut? Tidak, jangan marahin Otan, Tante! Walaah, ternyata Tante mau mandiin burung-burungnya tuh. Udah susun aja nih Otan. Yap, tiap seminggu sekali burung-burung ini harus rutin dimandiin. Tapi harus saat matahari terik ya, supaya bulu-bulunya cepat kering. Asik, seger! Lihat tuh, pada happy banget kan dimandiin. Hehehe, kamu ngapain cukit-cukit kayak gitu, sob? Kedinginan apa kegirangan sih? Hehehe, saat dimandikan burung-burung ini membuka sayangnya. Pinter banget ya, kayak anak kecil lagi dimandiin. Hehehe, wah langsung kelihatan deh tuh warna-warna cantik burung ini. Semua yang dimandikan di sini adalah burung makau, tapi jenisnya beda-beda. Ada makau biru kuning, makau sayap hijau, makau militer. Lengkap deh pokoknya, yang pasti semuanya cuantik-cuantik. Udah selesai mandi, kita ikut Tante Yustiana olahraga yuk. Tenang, karena Fluffy udah dipelihara sejak kecil, jadi dia nurut banget sama Tante Yustiana. Bahkan dari sekian banyak makaunya, cuman Fluffy loh yang paling baik dan gak pernah menggigit. Pas disuruh terbang, dia terbang. Pas dipanggil, hei dia balik lagi. Emang deh, sobat otan yang satu ini emang gak ketulungan pinternya. Amazing! Walaupun dibawa ke dalam ruang olahraga seperti ini, Fluffy juga harus tetap diawasi. Karena kadang dia suka iseng gigit barang-barang di ruangan ini tuh. Namanya juga jenis paruh bengkok ya, sop. Supaya Fluffy gak kuper, kita ajak jalan-jalan yuk. Asik, otan juga mau ikut ya Tante. Masa Fluffy doang sih yang diajak? Fluffy gak perlu dikandangin. Cukup dipegangin seperti ini, dia gak akan kabur kok. Lihat tuh, si Fluffy malah manja-manja sama Kak Roy dan Tante Yusti. Haduh, haduh. Teman, jenis hiasin Makau berasal dari Amerika Selatan. Hiasin merupakan jenis paruh bengkok terbesar di antara yang lainnya. Beratnya aja mencapai 3,5 kilogram. Bahkan panjangnya bisa mencapai kurang lebih 1 meter. Burung Makau termasuk jenis burung yang pintar. Burung ini bahkan bisa diajari berbicara menirukan suara manusia. Nah sekarang kita tes coba. Kira-kira dia bisa melepaskan rantai yang ada di kakinya gak ya? Ayo Fluffy, semangat. Kamu pasti bisa. Hop, hop, hop. Yeay, berhasil. Yeay. Udah gak diragukan lagi deh sob kepintaranmu. Nah di habitat aslinya, hiasin Makau biasanya makan biji-bijian. Soalnya paruh hiasin Makau itu memang terkenal sangat kuat. Salah satu biji favorit Fluffy adalah walnut alias kacang kenari. Wih, gak pake lama langsung kebuka tuh kacangnya. Coba kita tantang Kak Roy untuk berlomba dengan Fluffy. Ada dua buah walnut nih. Kira-kira siapa ya yang lebih cepat? Ayo, semangat sob. Aku tahu kamu pasti bisa. Yeay. Tuh kan. Hanya 14 detik saja, Fluffy sudah berhasil untuk membuka walnutnya, guys. Memang jagoan lah. Kalau udah sore kayak gini, saatnya Fluffy untuk bermain sama Tante Yustiana. Biasanya sih, Tante Yustiana akan masuk ke dalam kandang Fluffy dan menyapa fans-fans Fluffy di dunia maya. Kayak gini nih. Tante Yustiana akan masuk ke dalam kandang Fluffy. Ayo doang ngomong. Aku gak mau ngomong ya. Begitu Tante Yustiana live bareng Fluffy, langsung ramai tuh yang ngefans sama Fluffy. Fluffy emang lovable banget. Semua piaran saya, saya sayang. Cuma Fluffy ini gak pernah gigit. Sedangkan yang lain tuh pernah gigit. Jadi kita trauma mau pegang. Tapi tetap kita udah cinta ya. Jadi kita udah komitmen mau piarah sampai kapanpun selama saya hidup. Teman, gimana? Seru kan kenalan dengan sobat-sobat otan hari ini? Kalian pasti sudah tambah pengetahuan deh sekarang. Pesan otan jangan lupa ya. Untuk selalu jaga sobat otan dimanapun. Sekarang waktunya otan pamit dulu ya. Dadah! Otan-otan si orang utan sahabat. Semua hewan di laut, di gunung, dan di hutan. Semuanya berteman. Otan-otan si orang utan banyak ilmu pengetahuan. Beraneka, ragam, satwa di seluruh Indonesia. Otan si otan selalu ceria. Bermain dan bergembira. Mengenal dunia binatang bersama si otan. Bersama si otan. Bersama si otan selalu ceria. Bersama si otan selalu ceria.